Jikri Daulai diduga beri sindiran telak ke Alvin Faiz terkait pulmen dan hotel Ibis. Jawaban Jikri bikin salut netizen perihal kebet mantannya teman. Selamat datang di Seruni Channel. Dengan Alvin meski mengetahui Alvin belum bercerai dari lari secau. Namun hal itu langsung dibantah oleh Alvin Faiz maupun Henir Rahman sendiri. Akan tetapi guys isu miring lain semakin bertebaran. Bahkan belum lama ini muncul akun yang menyindir Alvin Faiz soal isu ngamar dengan wanita lain saat masih menikah dengan lari secau. Dalam sindiran tersebut disebutkan dua nama hotel yakni Ibis dan Pulmen yang diduga adalah tempat Alvin menginap. Ada pun bukti foto diduga Alvin Faiz saat berada di lift hotel diposting oleh akun Opposite. Seolah menanggapi isu tersebut baru-baru ini Jikri Daulai mengunggah video lewat Instastory-nya. Ia terlihat mengunggah video singkat saat menunjukkan pemandangan kota Jakarta dan Hotel Ibis. Tak cukup sampai di situ, Jikri rupanya juga terlihat mengunggah video perjalanannya ke Bandung hari ini. Ia menunjukkan pemandangan sekitar serta menyorot hotel Pulmen. Tak ayal, postingan Jikri ini pun membuat netizen ramai menduga Jikri tengah memberikan sentilan terkait isu Alvin yang disebut-sebut ngamar di Ibis dan Pulmen. Meski belum diketahui pasti kebenarannya, Netter langsung melayangkan sindirannya pada Alvin Faiz. Tak sampai di situ guys, lewat tayangan Rumpi beberapa waktu lalu, Jikri pun menjadi sorotan ketika dimintai tanggapannya perihal Ia yang kini kerap dicodohkan dengan Larissa oleh netizen. Jikri mengaku biasa saja, ia pun memberikan jawaban bijak dan menegaskan Ia dan Alvin bukanlah anak kecil yang sedang saling bertukar pasangan. Tak sampai di situ guys, komentar Jikri juga menjadi sorotan ketika ditanya pertanyaan sentilan dari Fenyros perihal bagaimana tata cara mendekati mantannya teman. Jawaban Jikri pun seolah menyendir Alvin Faiz. Ia menyebut dengan tegas, ia tidak akan pernah berada dalam posisi itu. Karena bila ia mengetahui gebetannya adalah mantan kekasih dari sahabatnya, Jikri mengaku ia akan mati rasa duluan sebelum bisa mencalin hubungan. Jawaban Jikri ini pun langsung dikomentari banyak netizen yang sependapat dengan kakak Syakir Daulai tersebut. Sepemikiran sama Zikri, bahkan kalau tahu gebetan di taksir sahabat aja, otomatis langsung hilang rasa dan ngalah. Iyalah, emang mainan bisa tukeran. Apalagi bekas mantan teman, kalau mantan pacar masih maklum. Kalau bekas mantan istri atau suami teman, ilfil gak sih? Good banget kita bukan anak kecil yang tukeran mainan. Akal sehat mereka masih bisa mengalahkan napsu. Tulis beberapa netizen. Wah, wah, wah. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Saruni Channel. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn